Ada pun niat puasa tasu'ah yang kita laksanakan, niatnya adalah Nawaitu sawma tasu'ah sunnatan lillahi ta'ala Artinya, saya niat puasa hari tasu'ah sunnah karena Allah Ta'ala Niat puasa asyura, niatannya bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawma gadin an adai sunnati asyura lillahi ta'ala Artinya, saya berniat puasa sunnah asyura karena Allah lillahi ta'ala Itulah niat puasa tasu'ah dan asyura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bang Dai dimanapun berada Di bulan Muharram ini, salah satu amalan yang dianjurkan adalah berpuasa Puasa Muharram adalah puasa sunnah Banyak dari kaum muslimin yang melakukan puasa ini pada tanggal 9 dan 10 Muharram Sesuai keutamaan yang ada pada tanggal tersebut Rasulullah SAW bersabda Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram Sementara solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam Hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah Sahabat Bang Dai, amalan puasa di bulan Muharram yaitu puasa asyura dilakukan pada tanggal 10 Muharram Sementara puasa tasu'ah dilakukan pada tanggal 9 Muharram Keduanya bersifat sunnah Sehingga tidak berdosa bagi yang tidak berpuasa Tetapi berpahala bagi yang menunaikannya Paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, dan 11 di bulan Muharram Kalau kita tidak sanggup 3 hari, 2 hari tanggal 9 dan 10 Kata Nabi, jangan sama puasanya dengan puasanya Bani Israel Kita harus bedakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi Orang Yahudi itu puasanya tanggal 10 saja Maka supaya kita berbeda dengan orang Yahudi Puasanya tanggal 9, 10, dan 11 Kalau tidak sanggup, pilih 2 hari saja tanggal 9 dan 10 Ketika Nabi SAW sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawaroh Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu berpuasa Di Madinah itu ada 3 kelompok orang Yahudi Yaitu Yahudi Bani Nadir Yang kedua adalah Yahudi Bani Quraizah Dan yang ketiga adalah Yahudi Bani Koinukoh Nabi melihat mereka kaum Yahudi ini tidak makan dan tidak minum pada hari itu Lalu Nabi SAW bersabda Hari apa ini? Mereka menjawab Ini hari yang baik Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'an Maka kemudian mereka bersyukur dengan melaksanakan puasa di tanggal 10 Maka Nabi SAW berkata Nahnu ahaku bi Musa minhum Kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka Maka Nabi pun mengatakan Apabila tiba tahun depan insya Allah Jika Allah menghendaki Kita akan berpuasa pula pada hari ke-9 Belum sampai tahun depan Nabi SAW sudah keburu meninggal dunia Jadi tentang puasa Asura ini Tidak ada ikhtilaf antara ulama Berdasarkan hadis-hadis yang sahih Tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW Oleh sebab itu sahabatku Kita yang berbadan sehat Khususnya bagi perempuan yang banyak punya hutang puasa di bulan Ramadan Dengan berpuasa di bulan Moharam ini Tanggal 9, 10, dan 11 Maka dia sudah bisa mengkodok Mengganti 3 hari puasa yang tinggal yang lalu di bulan Ramadan Otomatis dapat pahala puasa sunnah Walaupun niatnya adalah puasa kodok Ada pun niat puasa tasua yang kita laksanakan Niatnya adalah Nawaitu sawma tasua sunnatan lillahi ta'ala Artinya saya niat puasa hari tasua sunnah karena Allah ta'ala Niat puasa asyura niatannya Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu sawma gaudin an adai sunnati asyura lillahi ta'ala Artinya saya berniat puasa sunnah asyura karena Allah lillahi ta'ala Itulah niat puasa tasua dan asyura Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita sekalian Dan semoga kita tambah sehat dan kita dalam keberkahan dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian sahabatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!